Selamat malam, mantap Hah, katanya orang gendut itu sombong Bukan sombong Jadi kalian kalau sama orang gendut Manggilnya itu, itu harus di depannya Karena kalau di belakang, kami payah ngeliat Ada tertutup lemak disini Iya tadi yang Bang Lolo, Bang Lolo Badan pun mesti ngikut Jadi pas di depan, Bang Lolo Enak Jadi semalam aku tuh ke Jogja Dari Medan ke Jogja naik pesawat Itu transiknya di Jakarta Dari Medan ke Jakarta dulu Empat jam aku disuta Mau ke Jogja Empat jam nunggu pesawat Lobang pan*** pun darapat Terus waktu pas di pesawat Ini kalau di pesawat ini Aku rasa Kayak mana ya Pilotnya Kalian pernah dengar gak Pilot ngomong waktu pas kita di pesawat Waktu pas bahasa Indonesia Dia jelas Selamat siang para penumpang yang terhormat Kita terbang di atas 30 ribu kaki Oke Waktu pas bahasa Inggris Dia terdengar awalan Sama akhirnya aja Good morning ladies and gentlemen Sorry Thank you Ini gak enaknya kalau pilotnya Hijab kabul Oke Saya terima nikahnya Tunai Kan penyakit kan Terus gak enaknya lagi Waktu pas di pesawat Itu aku kemarin pesawat Kursi aku tuh pas di depannya itu Ada satu Satu ibu-ibu Sama dua orang anak Itu umur sekitar 5 sama 6 tahun lah Jadi waktu pas terbang Di samping kita itu Kita ngeliat kayak Laut gitu kan Terus anak-anaknya ngomong Mama Mama Liat itu laut Enak ya mah Kalau kita jatuh ke situ Langsung berenang Ini anak ini gak tau saat Kenapa cuman ini Terus Terus mamanya kan ngomong Jangan gitu nak Ngomongan gak boleh Oh aku tenang lah kan Terus anaknya itu ngomong Mama Kita kita udah berdoa Kalau kita udah berdoa sama Allah Ya udah gak apa-apa Kita kan dijaga Makin tenang Adiknya melawan Kakak Kalau kata Allah jatuh Jatuh aja Inilah anak yang gak tau sakit ini Ini rasanya tuh Mau kutarik gini Kutarik gini Itu Ini antara Gak ada otak sama bodoh Terus dia berdiri gitu kan Berdiri Ngadap belakang Dilihatnya aku Aku kaget dia juga kaget Terus dia berteriak Disitulah momen Seorang yang udah dewasa Menghadapi anak kecil yang seperti itu Dia nengok aku Ma Orang gendut ma Ma orang gendut Kita kan harusnya emosi kan Terus Terus mamanya ngomong Mas Maaf ya mas Anak saya memang Gini memang Iya bu Iya Mau gak orang gendut ma Yang satu penumpang tuh Lihat gitu kan Terus karena udah ditenangin gitu Udah ditenangin gitu Dia lihat dari pintu Selah-selah pintu Eh selah-selah bangku itu kan Gendut Memang Gak enak kali ya Terus aku nyampe di Jogja ya Di Jogja itu adalah Kota yang Rasaku Berbeda jauh sama di Medan Orangnya sabar-sabar Aku dua minggu disitu Baru bisa ku Hitung Tiga kali Klaxon mobil terdengar Iya penyabar-penyabar Kalau di Medan Ih Kalau di Medan Jadi kan kalau di Jakarta Kuliah itu kemarin Kalau mobil Mau nyali mobil gitu Itu kan di klaxon Biar tahu Kalau kita tuh mau nyalip Kalau di Medan Kita mau niat nyalip Misalnya kita Aku mau nyalip mobil ini Mobil ini udah kleksor sendiri Tep Itu memang biasa Kalau udah gak ditenang Ada yang di depannya Kleksornya pake Mulut Tapi memang katanya Orang Medan itu katanya Kasar Keras Itu gak semua Kalian perhatikan Waktu pas Orang Medan Pinjem korek gas Lembut Selembut-lembutnya Misalnya Merokok Misalnya Mas Pinjem korek mas Kenapa kepalnya gitu ya Mas Mas Iya kalau orangnya dengar Kalau orang buddha Mas Korek mas 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 korek mas Mas Korek mas Mbak ini kalau kenalan Kalau kenalan pas pertama sama cowok Pasti jaim Iya kan Misalnya ngedit pertama gitu Misalnya mbak batuk Pasti Iya kan Iya kan Iya kan Tapi kalau udah berlama-lama Udah jalan 5 bulan Batuknya itu pasti Mbak parah Terus ada cewek manja sama cewek mandiri Cewek manja itu enak Eh Cewek mandiri itu enak Tapi ada juga yang gak enak ya Cewek mandiri Kalau misalnya kemana Misalnya mau pergi Sayang Kamu mau pergi hari ini Iya Mau aku anterin gak Gak usah sayang Aku bisa sendiri Aman kita Terus Nanti pulangnya kemana Terumah temen Aku jemput gak Gak aku bisa sendiri Yang gaya nanya Waktu pas kita ajak nikah Sayang Kita nikah ya Gak aku bisa sendiri Ini kayak mana Merangsang-merangsang sendiri Terus Ngomong pacaran Pacaran itu Sekeras-kerasnya orang Sekasar-kasarnya orang Kalau udah pacaran Pasti jadi lembut Dan kayak anak-anak Misalnya kita keras Woy Misalnya lagi berantem nih Woy Aos kau ya Bunyi yang telpon Halo tayang Bentar tayang ini Mau balantem Cabal Woy Aos kau ya Iya bantem tadi Tapi enaknya Kalau ini dibudah daya kan Indonesia bakal Enak Kalau sananya gini Jadi misalnya Anak-anaknya Semua kayak gitu Dan Indonesia Semua kayak gitu Yang enaknya apa Waktu pas Tabrakan Tabrakan mobil Cus Tram kan biasanya Woy Gak liat tau Eh kok kok gak liat Oke selamat malam Saya